Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku ajak kalian bikin kolak ya kolak manis dan gurih lezat ya guys ini kita siapkan dulu pisang kepoknya ya ini kepok yang kuning begini meringis nih ya keren banget guys ya kita potong-potong nih 1 2 3 4 5 6 7 8 ya potong-potong pendek-pendek 3-4 cm gitu miring-miring ya biar kerennya kemudian cuci bersih lalu kita rebus air dikasih gula ya kalau sudah mendidih dikasih gula jawa dikasih garam dikit ya colok garam dikit biar enggak enak ya terus kita kasih ya kayu manis gula jawanya jangan lupa ya Nah setelah mendidih baru kita masukin itu pisang potongan-potongannya jadinya seperti ini hasilnya seperti ini guys mantap bukan nah ini pisangnya udah mateng ya Nah kita aduk perlahan-perlahan biar santannya merata di semua sisi pisang kolaknya Oke kita tinggal tunggu mendidih lagi ya sudah mendidih rata semua kita bisa matiin kompornya ini enggak usah gede-gede apinya sedeng aja nggak papa yang penting bisa mendidih nih ya tiga menit ini sudah matang ya ya guys ya Oh harumanya sudah mantap sekali nih cipin dulu dong aduh panas mantap manisnya luar biasa guys kayak Pak Bambang nih hmm Alhamdulillah kolanya siapa yang mau sarapan pagi pakai kola pisang tepok kuning Monggo bisa bergabung disini ya terima kasih selamat beraktifitas thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm mantap sekali hmm nih tapi akan sampai ampas eh sampai ampas sampai ini santannya sudah matang begini ya biar enggak jadi sing remi ya Oke hmm mantap sekali hadian spesial hari ini kola pisang tepok kuning dengan santan dan ayu manis serta gula jawab sudah siap dihidangkan see you bye bye bye